Kabar peluncuran iPhone 14 sudah lalu lalang terdengar di telinga kita yang membuat tidak sabar untuk menanti kehadirannya, khususnya bagi Apple fanboy. Kini waktu yang ditunggu tiba, Apple telah resmi merilis iPhone 14 series pada Kamis 8 September 2022 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, dalam ajang Apple event yang digelar secara virtual dengan tema Far Out. Apple merilis 4 model iPhone 14 dan 3 di antaranya adalah model dengan penamaan lama, yaitu iPhone 14 versi reguler, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Untuk desain layarnya sendiri, iPhone 14 versi Pro yang paling drastis perubahannya, sedangkan versi reguler tidak begitu banyak perubahan. Sedangkan untuk fitur-fiturnya, iPhone 14 reguler kabarnya masih menggunakan desain layar notch atau poni untuk meletakkan sensor Face ID, speaker atas, sensor cahaya, dan lainnya. Pada notch tersebut, terdapat kamera selfie ultra-wide beresolusi 12MP dengan bukaan lensa aperture f per 1,9. Apple memodifikasi notch yang sudah menjadi ciri khas sejak iPhone X, dan kini iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max memiliki notch berbentuk pil atau oval yang memanjang. Model iPhone Pro memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Menurut CEO, Apple iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max merupakan yang paling inovatif dalam lini Pro. Notch di iPhone 14 tidak menyatu dengan dahi seperti versi sebelumnya, melainkan berbentuk animasi yang bisa berubah bentuk dan ukuran. Bubble notch bisa berpindah dan berubah ukuran menyesuaikan pengoperasian iPhone, kata Greg, Josuek, SPP, or Wide Marketing Apple. Notch tersebut digunakan sebagai tempat komponen Face ID dan kamera depan, dan untuk sensor proximity Apple dipindahkan kebalik layar. iPhone 14 Pro dan Pro Max keduanya memiliki sistem baru bernama Dynamic Island, di mana sistem itu memungkinkan notifikasi muncul di notch animasi yang nantinya akan mengubah ukuran dan bentuknya. Apple mengklaim kamera depan iPhone 14 memiliki peningkatan 49% untuk memontret objek di lingkungan yang minim cahaya. Apple juga menyebut Night Mode dua kali lebih cepat dari iPhone versi sebelumnya. iPhone 14 juga dibekali True Depth Camera dengan autofocus. Sistem kamera iPhone 14 membawa banyak peningkatan. Peningkatan low light lebih cepat dua kali lipat untuk kamera depan dan kamera ultrawide. Jelas kelantor Senior Manager Kamera Image Quality Apple. Ada pun fitur lain seperti Deep Fashion dan Photogenic Engine untuk meningkatkan kualitas gambar di tempat minim cahaya dan proses rendering warna. Dan juga ada Action Mode untuk kestabilan perekaman video. Pada teknologi layar, iPhone 14 dibekali layar berbentang 6,1 inci dengan panel Super Retina XDR OLED. Dibekali juga dua kamera, salah satunya beresolusi 12MP f1,5 di bagian belakang ponsel. Beralih ke hardware. iPhone 14 reguler masih menggunakan chipset lawas Apple A15 yang juga digunakan pada iPhone 13 series. iPhone 14 juga mendukung konektivitas 5G dan mendukung e-SIM sama seperti iPhone 13. Di Amerika Serikat, untuk pertama kalinya iPhone 14 tidak dibekali slot kartu SIM sama sekali. Sebuah perubahan besar karena ini merupakan iPhone pertama yang tidak memiliki slot kartu SIM, kata Thor. Apple juga membekali iPhone 14 dengan fitur pendeteksi tanda bahaya bernama Emergesi SOS, menyediakan pilihan warna Midnight, Starlight, Purple, Blue, Product Red. iPhone 16 Pro dibekali layar 6,1 inci, sementara iPhone 14 Pro Max dibekali layar 6,7 inci. Keduanya sama-sama didukung tingkat kecerahan hingga 1600 nits. Tingkat kecerahannya bisa mencapai hingga 2000 nits ketika dibawa ke lingkungan yang terik. iPhone 14 Pro dan Pro Max juga didukung fitur Always-On Display atau AOD untuk pertama kalinya. Always-On Display akan menampilkan informasi seperti pengingat, cuaca, kalender, jam, dan lain sebagainya. iPhone 14 dan iPhone 14 Plus sama-sama unggul untuk hardware-nya. Lantaran ditenagai chipset Anyar A16 Bionic. Apple mengatakan chipset ini fokus pada efisiensi daya, layar, dan kamera. Dilengkapi 6 inti CPU yang diklaim mampu menghemat daya hingga 20%. Fitur Dynamic Island juga didukung oleh chip ini. Nah, untuk kameranya sendiri, iPhone membawa kamera Pro RAW beresolusi 48MP untuk pertama kalinya. Dan dukungan maksimal sebelumnya hanya 12MP di model Pro. Untuk pengambilan gambar low-light, kamera tersebut membawa 2 kali peningkatan. Sama seperti iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 terdapat 3 kamera belakang yang masih tersusun secara jik-jik. Yang terdiri dari sensor atas sebagai kamera telephoto, kamera ultrawide 12MP di tengah, dan paling bawah sebagai kamera utama. Kamera ultrawide tersebut digadang-gadang memiliki peningkatan fotografi makro dan 3 kali peningkatan yang lebih baik untuk foto low-light. Flash di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max yang disebut Adaptive True Tone Flash juga diklaim 2 kali lebih terang. Dua ponsel tersebut juga mendukung perekaman video sinematik model beresolusi 4K di 30fps dan 4K di 24fps. Kedua ponsel tersebut juga terdapat fitur Crash Detection dan panggilan darurat ke satelit. Seperti iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max juga menjalankan sistem operasi iOS 16. Apple tidak menyebutkan berapa kapasitas baterai di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max tersedia dalam warna Space Black, Gold, Silver, dan Deep Purple. Harga iPhone 14 Pro di Amerika dijual dengan kisaran harga $999 Amerika Serikat atau sekitar $14,8 juta. Sementara iPhone 14 Pro Max dijual sekitar $1,99 Amerika Serikat atau setara dengan $16,3 juta. Mulai 9 September, ponsel tersebut sudah bisa dipesan dan tersedia mulai 16 September. Untuk di Indonesia sendiri, masih belum ada informasi mengenai harga iPhone tersebut. Terima kasih telah menonton!